Halo, kembali di review jam tangan dari Elangaroshi Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Beverly Hills Polo Club seri BV321-08 Jadi, ini adalah jam tangan dari Beverly Hills Polo Club Keluaran terbaru dan bentuknya itu cukup familiar banget ya dengan mode Ala-ala jam tangan apa ya, EPI ya kalau nggak salah ya Nah, mode-nya ya hampir mirip-mirip sih, nggak mirip banget, cuma hampir mirip aja gitu ya Jadi, masih aman gitu Kacanya pakai kaca dari mineral ya, ini ya Mineral apa ya, safir ya Oh, nggak, kacanya ini sudah dilapisi dengan safir teman-teman ya Beningnya aja beda ya, nggak ada warna birunya Jadi, kacanya ini terbuat dari, dilapisi dengan safir gitu Terus, ini di bagian sampingnya itu, ringnya itu stainless, full stainless Di bagian sampingnya juga stainless Marni ini metal gun ya, jadi nggak, apa ya, nggak hitam Tapi, agak abu-abu gitu metal gun Kalau, ini nyebutnya metal gun Terus, strap-nya ini yang paling unik ya Jadi, strap-nya tuh keren banget ya Kalau dipakai itu, dia bakalan ngeluarin cahaya yang kayak gini, tuh Jadi, dia bakalan mantulin cahaya yang kayak gini Nih, tuh, jadi kalau dipakai itu kayak gini Terus, ini tuh Nih, di bagian belakangnya itu ada tulisan Beverly Hills Follow Club, BP3210, Keramik Safir, Coaching Glass ya All stainless steel Water resistnya ini 5TM ya, jadi kalian bisa pakai jam tangan ini Cuma untuk sekeras mandi aja Jadi, nggak disarankan banget buat berenang, apalagi menyelam Tuh, kayak gini ya bentuknya Jadi, ini tuh dia, sebetulnya jamnya ini tuh dual time ya Crono-nya ini fungsinya untuk dual time Nggak tahu apa ya namanya ya Tapi push button yang disini itu Yang biasanya buat crono atau stop buat Kalau di jam tangan ini, difungsikan untuk dual time sama ganti hari Ini kayak gini Ya, jadi yang ini Ini fungsinya untuk dual time, tuh Jadi, buat apa Ini dual time yang bawah ini Tuh, ini Setting jamnya Juga Kalau lewat tangga 12 Berarti ini jam 6 diniari Tangannya ganti dan harinya juga ganti Ini dual time-nya Ini buat nambahin Yang ini buat ngurangin Ya Tapi dual time-nya ini cuma ada di jamnya aja ya Jadi, nggak di menitnya Jamnya aja yang bisa diganti Jadi, fungsi nggak fungsi sih Untuk fitur dual time di jam tangan ini Gitu Ya, jadi Siapa coba gitu yang Ada sih beberapa orang yang memang Dia putuh 2 waktu dalam 1 jam Tapi ini tuh Kayak cuma jamnya aja Gitu nih Di bagian sini Tangannya di bagian sini ya Untuk tangannya settingnya juga kalian tinggal tarik aja setengah Setelahnya diputer ke bawah kayak gini Tuh Ya, jadi tarik setengah terus diputer ke bawah Bagus Marker-marker angkanya juga diganti dengan line-line kayak gini ya Ada logo Beverly Hills Polo Club Dengan logo orang yang naik kuda kayak gitu Terus ini Hands-nya Itu ada fosfor-nya Jadi kalau di kegelapan dia bakalan nyala Ini Tuh Keren banget dong Apalagi ada titik-titik di bagian marker angkanya Itu semakin bikin jam tangannya kelihatan Cakep banget Kalau disini memang gak kelihatan nih ya Gak kelihatan banget Cuma kalau di kegelapan Titik-titiknya di bagian marker angkanya itu kelihatan banget Di bagian samping polos ya Gak ada logo apa-apa Cuma ini Bentuknya yang bagus Jadi dibikin Push button-nya tuh Gak Gak kelihatan nongol banget Tapi Dibikin sejajar sama Crown-nya Ini Stripenya keren banget nih Full Solid Standless Dan Bakalnya tuh Pakai yang model butterfly kayak gini Kalau yang pakai butterfly kayak gini tuh Katanya lebih awet ya Daripada yang di push button Dipush Dipencet gitu Itu ya Untuk harga Jam tangan ini gak terlalu mahal banget ya Cuma di harga 2.300.000 2.300.000 itu harga belum diskon Saya punya 2 varian warna Yaitu varian warna metagan Kayak gini Satu lagi yang varian warna rosewood Ini kayak yang varna rosewood tuh Dahlanya warnanya hitam Kalau yang ini tuh warnanya biru ya Beda ya Yang hitam sama yang biru Keren banget sih yang ini Kalau dipakai di tangan juga keren banget Emang kalau belum biasa Kalau buka jam tangan ini Emang agak susah sih ya Tapi kalau udah terbiasa Gampang banget Nih Nih Ini yang Yang warna birunya Gitu Untuk Ukuran diameternya Jam tangan yang ini Itu tuh berdiameter 4,2 cm Dengan ketebalan jam Ada di 1,1 cm Dan kemudian untuk ukuran strapnya Ada di ukuran 24 Ini strapnya kalau mau diganti Rada susah juga Jadi kalian harus cari yang model Tengahnya itu Kosong kayak gini Kalau enggak di sampingnya Yang dipotong Jadi Di sampingnya yang dipotong Gitu Kemudian seperti ini Bagus Di 2,3,000 itu harga belum diskon Untuk garansi Jam tangannya di garansi 2 tahun Jadi kalian enggak perlu khawatir Dan ini boxnya ya Boxnya cakep banget Nih Warnanya biru gitu Terus di dalamnya itu Ada kartu garansi Sama manual Kayak gini Garansinya 2 tahun Oke Ada pantelannya juga Yang cakep banget Buat kalian pengen dapat jam tangan ini Gimana caranya tinggal WA aja Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Silahkan tinggalkan komentar Kalian pengen di review jam tangan apa ya Jadi See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax